Kronologisnya begini, ada laporan tadi jam 9, itu ada orang dengan gejala klinis demam dan batuk. Kita ambil orang itu, tapi ada yang pihak yang kurang sabar, akhirnya terjadi pengumpulan orang di situ. Alhamdulillah hasilnya menurut diagnosa dokter, sementara tidak mengarah ke corona. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, tetap tenang, jaga diri dan kesehatan masing-masing, ikuti instruksi pemerintah, kita siapkan call center khusus untuk corona di nomor ini. Saya berharap semuanya bisa bekerja sama.